Kisah Pati Onus atau Pangeran Sabranglor Sultan Demak Bintoro II Pati Onus lahir sekitar tahun 1480 Belia adalah putra dari Raden Patah pendiri Kesultanan Demak Dan ibunya adalah putri dari Sunan Ampel yang bernama Dewi Murtasimah Atau Asikah atau Solehah dari Maloka Beliau terlahir dengan nama Raden Abdul Qadir Beliau mempunyai beberapa nama panggilan diantaranya Yang pertama Pangeran Sabranglor Kedua Pati Onus Ketiga Adi Pati Onus Keempat Raden Suryo Kelima Pati Onus Pernikahannya dengan Permaisuri Putri Batara Katong Ponorogo Mempunyai empat anak Yang pertama Ratu Mas Pembayun Yang kemudian nikah dengan Pangeran Mukmin Yang kedua Ratu Mas Panenggak Yang kemudian nikah dengan Pangeran Mangkurat Ketiga Adi Pati Ponorogo Keempat Pangeran Matip Pandan Abdul Salam Yang disebut Ki Ageng Pandan Naran Bukan Pandan Naran yang dikenal sebagai Sunan Tembayat Jika diambil dari garis keturunan ayah beliau adalah Cucu dari Prabu Brawijaya V Brikertabumi Dengan silsilah sebagai berikut Prabu Brawijaya V Brikertabumi Raden Patah Pate Onus Jika diambil dari garis keturunan ibu beliau adalah Masih keturunan dari Rasulullah SAW Pate Onus wafat pada tahun 1521 Dan dimakamkan di komplek pemakaman Masjid Agung Demak Di sebelah ayah anda beliau Raden Patah dan saudaranya Sultan Trenggono Beliau dibesarkan dan dididik oleh Ayah anda Raden Patah Untuk Guru Pati Onus Raden Patah dan Sunan Kalijaga Lalu penarus Pati Onus Atau anak-anak Pati Onus Yang pertama Ratu Mas Pembayun Kedua Ratu Mas Panenggak Ketiga Adi Pati Ponorogo Keempat Pangeran Made Pandan Abdulsalam Perjalanan Hidup Dan Dakwah Pati Onus Setelah Sultan Patah wafat Penyerangan ke Majabait Dilanjutkan oleh Sultan Demak II Yaitu Pati Onus Yang dalam catatan orang Portugis disebut Patih Onus Saat pemerintahan Sultan Patah Patih Onus Telah diangkat sebagai Patih Merangkap Putra Mahkota Setelah Sultan Patah Mangkat Patih Onus Dinebatkan sebagai Sultan Bergelar Sultan Demak Sheikh Alam Akbar II Patih Onus yang dijuluki Pangeran Sabrang Lor Adalah Sultan yang ingin Mengembalikan kejayaan Majabait Melalui Demak Visinya Adalah menjadikan Demak Sebagai Kesultanan Maritim yang besar Namun Patih Onus sadar Bahwa Malaka Kini telah dikuasai Portugis Maka Demak pun harus mempersiapkan Kekuatan terlebih dahulu Agar tidak diserang Portugis Dengan bantuan Prabu Udara Patih Onus Mengetahui bahwa Raja Yang beragama Hindu di Tanah Jawa Menjalin persekutuan dengan Portugis Di Malaka Dengan tujuan agar dapat Mendesak kekuasaan Kesultanan Demak Bahkan Menundukkannya Terbukti Prabu Udara Telah melakukan kontak Dan Berkirim hadiah Kepada Portugis Lewat utusan Dalam serat Bebat Demak Dan Bebat Tanah Jawi II Disebutkan Setelah Demak gagal Menyerang Malaka Pada 1513 Masehi Prabu Udara Dari Kadipaten Majapahit Semakin berani Menentang Demak Bahkan Sering berupaya Merongrong kekuasaan Demak Dengan mempengaruhi Adipati lain Untuk melepas diri Dari kekuasaan Demak Ditambah pengkhianatan Prabu Udara Dari Majapahit Yang bersekutu Dengan Portugis Menyebabkan Demak Menyerang Majapahit Di Tahun Yang Sama 1513 Masehi Tepatnya Sultan Patah Sunan Kudus Memimpin Serangan Darat Lewat Madiun Sedang Pati Unus Mendapat Tugas Menyerang Majapahit Dari Laut Lewat Sedayu Peperangan berlangsung Selama 6 Tahun 1513 Masehi Sampai 1518 Masehi Tahun 1515 Masehi Dan 1516 Masehi Tertulis dalam riwayat Portugis Bahwa Prabu Udara Masih memerintah Kadipaten Majapahit Pasukan Demak Yang masih tertekan Kalah perang di Malaka Segera mengalahkan Pasukan Prabu Udara Yang lebih segar Dan yang telah Mempersiapkan penyerangan Pasukan Demak Dengan sebab itulah Pati Unus Melanjutkan penyerangan Besar-besaran Ke Kadipaten Majapahit Dan akhirnya Setelah 6 Tahun Peperangan itu Pasukan Demak Berhasil Menaklukkan Majapahit Untuk kedua kali Dan Terakhir kali Setelah itu Kadipaten Majapahit Tidak pernah muncul Kembali dengan Tewasnya Prabu Udara Pada 1519 Masehi Tepatnya Akhir keruntuan Majapahit itu Ditandai dengan Dipindahkannya Pusaka-pusaka Majapahit Ke Demak Oleh Pati Unus Di antaranya 8 Tiang Pendapa Keraton Majapahit Dijadikan sebagai Tiang Serambi Majapahit Agung Demak Yang selesai pada 1520 Masehi Sebagai prasasti Pindahnya Sejarah Majapahit Ke Demak Bintor Di masa Sultan Demak II Akhirnya Majapahit berubah Menjadi kota yang sepi Dan tidak mempunyai fungsi Saat dikuasai Prabu Udara Girindrawardana Diyah Ranawijaya Merupakan Raja Majapahit terakhir Keturunan Erlangga Yang memerintah dari 1478 Masehi 1498 Masehi Tahta Majapahit Setelah dikuasai Dan dilanjutkan Oleh Prabu Udara Pada 1498 Masehi 1519 Masehi Dan Seiring dengan Pergantian itu Wilayah Kerajaan Majapahit Menjadi semakin menyempit Pembinaan Pelaut Demak Semakin berkembang Di bawah pimpinan Senopati Atau Pati Unus Putra Sultan Patah Pada tahun 1511 Masehi Pati Unus Menjadikan Jepara Sebagai bandar Dan pangkalan armada Demak Sultan Demak Membuat Pesanggerahan Gunung-gunung Allah Yaitu Pesanggerahan Banyu Biru Ambarawa Pelatah yang dekat Dimana tinggal Saudara tirinya Ki Ageng Banyu Biru Sultan Patah Juga Memilih tempat uslah Untuk Memohon kepada Allah Di hutan Wanawaso Artinya Hutan tempat penguasa Bertapa di desa Wanawaso Kecamatan Karang Tengah Sekitar 11 km Dari jantung Kota Demak Kesultanan Islam Demak Didirikan Tidak dengan Bersukarya Tetapi sebaliknya Sesuai dengan Arti nama Demak Yaitu Air mata Atau rawa Yang didirikan Dengan penuh Pengorbanan Dan Susah payah Kerja keras Raden Patah Yang dibantu Para santrinya Dan Para wali Antara lain Menjadikan Demak Menjadikan Demak Sebagai pusat Perdagangan Menyaingi Tuban Ujung Galuh Yang dikuasai penuh Oleh Majapahit Dan Menjadikan Demak Sebagai pusat ilmu Dan Penyiaran agama Islam Sejak 1478 Masehi Tepatnya Semua daerah Yang dibawah Kekuasaan Demak Rata-rata Menyatakan Tunduk Secara ikhlas Dan tidak ada Paksaan dari Sultan Patah Adipati Maupun penguasa Daerah Yang tunduk Merasa terayomi Atau terlindungi Serta tidak Terbebani Pajak-pajak Yang memberatkan Bagi Kesultanan Demak Bintoro Yang sudah mampu Mengembangkan Pelabuhan laut Yang ramai Dikunjungi pedagang Merupakan Penghasilan Yang mendatangkan Uang Dan mampu Untuk mencukupi Kebutuhan Dalam Menjalankan Roda Pemerintahan Kesultanan Demak Bintoro Sehingga Pajak para petani Tidak diutamakan Apalagi Upeti Dari daerah-daerah Yang dibawah Kekuasaan Demak Selain itu Sultan Patah Terkenal dengan Kesederhanaannya Dan Tidak gila harta Tujuan utama beliau Hanyalah ingin menyebar Luaskan agama Islam Keseluruh daerah Dengan Memanfaatkan Seluruh potensi Yang ada pada saat itu Bahkan daerah Yang tidak mau tunduk pun Tidak diserang Demak Selagi Tidak mengganggu Kedaulatan Demak Dan tidak Mempersulit Atau Merintangi Pengembangan Islam Tetap dihormati Kedaulatannya Selain itu Sultan Patah Juga tidak pernah Memaksakan orang Untuk beragama Islam Dan Menghormati agama lain Serta sering Mengadakan hubungan Kerja sama dagang Maupun Memberi Suhaka politik Bila dimintai Masyarakat non muslim Ringkasnya Agama Islam Tersiar secara Damai di bumi Nusantara Pada zaman keemasan Demak tersebut Banyak buku yang ditulis Di antaranya Serat Anbia Serat Kandah Serat Niti Seruti Serat Niti Praja Serat Sewaka Serat Menak Serat Renganis Serat Manikmaya Suluk Linglung Suluk Sukarsa Suluk Wijil Suluk Malang Sumirang Suluk Pasisiran Yang beraneka macam Misal Suluk Sujinah Headbook Van Bonang Kesultanan Islam Malaka Di Johor Menguasai perdagangan Dan pelayaran Asia Tenggara Saat Di perintah Sultan Mahmud Syah Sejak 1488 Masehi Menggantikan ayahnya Sultan Alauddin Syah Namun mulai meredup Dan hal ini Diketahui Sultan Patah Yang bersambung sejak lama Saat itu Hang Tua Sakti Adalah Panglima Perang Hang Jebat Teman Hang Tua Menjadi Duta Besar Kesultanan Johor Untuk Demak Yang Banyak Membantu Kesultanan Demak Bintoro Dalam Keprajuritan Sains dan Teknologi Bidang Transportasi Ada dua bagian Yaitu Transportasi Darat Dan Air Transportasi Darat Yang Mampu Dibuat saat itu Seperti Cikar Dan Pedati Yaitu Semacam Gerbong Barang Beroda Ditarik Kuda Maupun Sapi Barang-Barang Dagangan Yang Diperjualbelikan Dalam Jumlah Besar Umumnya Diangkut dengan Jenis Cikar Dan Pedati ini Selain itu Juga Ruang Keranda Untuk Raja Di Atas Hewan Tunggangan Seperti Gajah Dan Kuda Bidang Transportasi Laut Saat itu Sudah mengenal Cara memotong Pohon Jati Untuk dibuat Menjadi kapal-kapal Yang Banyak Jumlahnya Pohon Jati Banyak Tersedia Di hutan-hutan Jadi Seperti Jepara Kerebokan Blora Lasem Dan Rembang Pohon Jati Yang sudah tua Dan berukuran besar Dipotong Lalu Dibelah Secara Membujur Untuk Membuat Bentuk Lengkungan Pada Bagian Sisi Kapal Kayu Dipanaskan Dengan Api Agar Lebih Bersifat Elastis Hingga Membentuk Lengkungan Kayu Sesuai Yang Dikehendaki Agar Lebih Kuat Tidak Jarang Pula Dilapisi Dengan Batangan Batangan Besi Pada Masa Itu Sudah Memahami Suatu Cara Bagaimana Kapal Yang Berukuran Besar Dengan Banyaknya Muatan Barang Maupun Orang Saat Perki Berperang Tidak Jatuh Tenggelam Melainkan Tetap Terapung Di Atas Permukaan Air Lautan Contoh Kapal Perang Yang Dibuat Saat Itu Adalah Kapal Perang Pesanan Dari Hilafah Turki Usmani Laut Lodwig Memberitahukan Bahwa Ada Seorang Penguasa Banten Memerintahkan Para Teknisi Membuat Kapal Kapal Perang Pesanan Dari Hilafah Turki Usmani Kapal Kapal Perang Ini Dibuat Di Lasem Dengan Kayu Kayu Jati Yang Diambil Di Hutan Jati Sekitar Lasem Bahkan Kapal Jang Milik Pati Unus Adalah Kapal Terbesar Yang Pernah Dilihat Oleh Orang Orang Portugis Kapal Jang Terbesar Milik Pati Unus Benar-benar Menakjubkan Mampu Menampung Seribu Pasukan Muslim Di Lautan Lepas Kapal Terbesar Milik Portugis Bernama Anunciada Terlihat Sangat Kecil Ketika Dibandingkan Dengan Kapal Jang Pati Unus Kapal Perangnya Juga Tidak Mampu Ditembus Oleh Puluhan Peluru Api Meriam Tua Espera Milik Portugis Pimpinan Vernau Peres De Andrade Saat Di Perairan Malaka Bahkan Pernah Disebutkan Dalam Surat Kepada Raja Portugis Yang Isinya Sebagai Berikut Jang 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 Milik Pati Unus Adalah Yang Terbesar Yang Dilihat Oleh Orang Orang Dari Daerah Ini Ia Membawa Seribu Orang Tentara Di Kapal Dan Yang Mulia Dapat Mempercayaiku Bahwa Itu Adalah Hal Yang Sangat Luar Biasa Untuk Dilihat Karena Enansiada Di Dengan Bomber Tetapi Bahkan Tembakan Yang Terbesar Tidak Menembusnya Di Bawah Garis Air Dan Tembakan Esfera Meriam Besar Portugis Catatan 2 Yang Saya Miliki Di Kapal Saya Berhasil Masuk Tetapi Tidak Tembus Kapal Itu Memiliki Tiga Lapisan Logam Yang Semuanya Lebih Dari Satu Cresado Tebalnya Lalu Catatan 3 Dan Kapal Itu Benar-benar Sangat Mengerikan Bahkan Tidak Ada Orang Yang Pernah Melihat Sejenisnya Butuh Waktu Tiga Tahun Untuk Membangunnya Yang Mulia Mungkin Pernah Mendengar Cerita Di Malaka Tentang Pati Unus Yang Membuat Armada Ini Untuk Menjadi Raja Malaka Sultan Patah Memberi tugas Adipati Jepara Yaitu Pati Unus Putra Mahkota Untuk Mempersiapkan Penyerangan Kemalaka Yang Dikuasai Oleh Penjajah Portugis Pati Unus Mengirim Mata-mata Kemalaka Dipimpin Hang Jebat Atau Kiai Jebat Untuk Menyelidiki Kekuatan Portugis Dan Benteng Pertahanannya Setelah Mendengar Laporan Dari Mata-mata Yang Dipimpin Oleh Kiai Jebat Serta Mempersiapkan Sarana Dan Prasarana Perang Yang Diperlukan Maka Pada Akhir 1512 Masehi Pati Unus Pemimpin Armada Perang Kesultanan Demak Bintor Menyerang Malaka Karena Ditaklukan Portugis Pada Tahun 1511 Masehi Saat Itu Pati Unus Baru Berumur 17 Tahun Namun Sepak Terjangnya Pantas Disebut Panglima Perang Panglima Perang Pati Unus Memimpin Armada Demak Dengan Kekuatan 90 Jang Dan 12.000 Prajurit Menyeberang Laut Jawa Dan Singgah Di Palembang Untuk mendapatkan tambahan bantuan Jang Prajurit Dan Meriam Dari keluarga kakek dirinya Sesampai di perairan Selat Malaka Pada akhir 1512 Masehi Gabungan Armada Demak Dan Palembang Menyatu dengan Armada Perang Kesultanan Samudera Pasai Mereka mengatur siasat penyerangan Untuk mengepung Malaka dari laut Kekuatan pasukan laut ada 100 Jang Dengan jumlah prajurit lebih dari 12.000 Ditambah Dengan orang Jawa yang Mukmin Di Malaka Sebagai barisan pandem dipimpin Adipati Kadir Yang akan menyerang lewat darat Malaka Strategi perang telah disepakati Maka bulan Januari 1513 Masai tepatnya Mereka Mulai mengkempur benteng Portugis di Malaka Barisan pandem Jawa yang menyerang lewat darat Tidak berhasil sesuai rencana Karena Laporan telik sandi Prabu Udara Dari Majapahit Sekutu Portugis di Malaka Barisan pandem Jawa Telah dilumpuhkan sebelum perang Atau mereka yang dicurigai diusir keluar Malaka Pertempuran laut berjalan sangat sengit Prajurit Portugis mampu memukul mundur armada gabungan Demak Balembang dan Samudera Pasai Armada gabungan mengalami kekalahan Kapal tinggal Tersisa 7 atau 8 buah dari 100 Sekitar 1000 prajurit tewas dan 1000 orang Tertawan musuh Pati Unus selamat Dan kembali ke Jeparah Kapalnya ditambahkan di perairan Jeparah Disimpan di bawah hanggar sebagai Kenangan pahit dalam Ekspedisi yang gagal Sedangkan Sultan Samudera Pasai Zainal Abidin Juga menyingkir ke Jawa Dan Sejak saat itu bulan Januari telah Memporak-porandakan tiga pasukan gabungan Sehingga formasi atau susunan perang yang Direncanakan menjadi kacau Kalau demikian pasukan Portugis juga Menderita korban yang tidak sedikit Penyebab penting kegagalan lainnya adalah Karena persenjataan maupun taktik licik dan Strategi Portugis Jauh lebih unggul Ekspedisi militer ke Malacca Meskipun mengalami kegagalan Namun bagi demak Hal itu cukup membanggakan dan secara politis begitu berarti Nama Pati Unus Cukup disegani oleh kawan maupun lawan Kesultanan Demak Bintoro Makin disegani oleh Portugis Ataupun para raja sahabat di Nusantara Hal ini terbukti Dari surat laporan kepada rajanya 8 Januari 1515 Masehi Alfonso Menyebut bahwa Pati Unus Sultan Raden Patah dan Adipati Kadir Adalah tokoh Yang menakutkan Portugis Keberanian Pati Unus Memimpin perang melewati laut utara pulau Jawa Maka Diculuki pangeran Sabranglor Sedangkan Kiai Jebat Atau Hang Jebat Tidak lama setelah kejadian itu Meninggal dunia dan Dimakamkan di sebelah timur Jalan Bayangkara Demak Sementara Sultan Malaka memindahkan Pemerintahannya di Johor Setelah Malaka dikuasai Portugis Pusat perdagangan kawasan selat Malaka Terbagi dua Yaitu Malaka dan Aceh Aceh Melepaskan diri dari Kekuasaan Piti dan Mendirikan Kesultanan pada 1514 Masehi Dengan penguasaannya Sultan Ibrahim Kelar Sultan Ali Mugayad Syah Pada 1521 Masehi Kesultanan Samudera Pasai jatuh Di tangan Portugis Dan pada tahun yang sama Yaitu 1521 Masehi Pati Unus atau Pengeran Sabrang Lor Sultan Demak kedua Wafat Dan Dimakamkan bersebelahan Dengan Mahkam ayahnya Sultan Patah Di Kompleks Masjid Agung Demak Keteladanan Sultan Trengkono Pati Unus memiliki Semangat juang Seperti Sultan Patah Ayahandanya Serta Bantang mundur dalam Memegang amanat Untuk memajukan Kesultanan Demak Bintoro Dalam Menegakkan ajaran Islam Di Nusantara Karena Memang saat tahun 1522 Masehi Terdapat catatan bahwa Masih banyak orang Jawa Beragama Hindu Di Majapahit Walaupun penguasanya Sudah runtuh Hal yang tidak berbeda Juga terjadi Di Jawa Bagian Barat Yang masih dikuasai Kerajaan Hindu Pajajaran Di bawah Kekuasaan Pati Unus Seluruh negeri Di Pulau Jawa Telah Bergabung dengan Kesultanan Demak Bintoro Para raja Dari berbagai provinsi Dari Batam Hingga Belambangan Menyatakan ketundukannya Pada masa Pemerintahan Pati Unus Inilah Agama Islam Telah berhasil Ditanamkan dengan Kuat Di seluruh Pulau Jawa Masjid-masjid Telah selesai Dibangun Dan perjanjian-perjanjian Untuk membangun Kerukunan dan Perdamaian berhasil Dibuat dengan Raja-raja dari Kalimantan Palembang Bali Singapura Indrageri Dan negeri-negeri lain Di kepulauan ini Pati Unus Diceritakan sebagai Pemimpin yang pandai Baik Dan Perbudiluhur Beliau mengembangkan Pengembangan-pengembangan Di bidang maritim Pati Unus Termasuk tokoh Yang ditakuti oleh Musuh-musuhnya Bahkan hal ini Terbukti dari Surat laporan Kepada rajanya 8 Januari 1515 Alfonso menyebut Bahwa Pati Unus Sultan Raden Patah Dan Adi Pati Kadir Adalah tokoh Yang menakutkan Portugis Pemirsa Budiman Itulah tadi Cerita sejarah Untuk kali ini Jangan lupa berikan Masukan kalian Dan kritik saran kalian Di kolom komentar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton